Hai, ketemu lagi di P-Travelers, channel yang akan buat kamu makin pintar dan tahu tentang banyak hal. Kali ini, kita akan membahas negara yang dijuluki sebagai neraka dunia. Wah, serem gak tuh? Ya, kali ini kita akan bahas tentang Kamboja. Amazing! Dan kenapa sih Kamboja dijuluki sebagai neraka dunia? Baiklah, langsung saja berikut adalah kisah neraka dunia dan fakta unik dari negara Kamboja. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, aktifkan tanda lonceng dan share ke teman-teman kamu untuk mendapatkan fakta yang unik lainnya. Kerajaan Kamboja Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km persegi. Berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara. Kamboja memiliki populasi sekitar 16 juta jiwa dan ibu kotanya berada di Phnom Penh. Negara ini dijuluki sebagai neraka dunia. Julukan ini tidak datang begitu saja, semua bermula ketika rezim Khmer Merah berkuasa di sana. Dirangkum dari berbagai sumber, Khmer Merah berkuasa antara 1975 hingga 1978. Sejak berkuasa, Khmer Merah sungguh brutal. Mereka akan membantai siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Perempuan kerap menjadi korban pemerkosaan dan banyak orang-orang penting yang mati di tangannya. Sekolah pun ditutup dan dijadikan sebagai penjara. Semua orang dipaksa untuk bekerja sebagai petani di pedesaan dan patuh dengan Khmer Merah. Mereka yang ditahan oleh Khmer Merah memiliki nasib yang mengenaskan. Mereka harus dianiaya setiap hari dan menderita kelaparan. Praktik kanibalisme juga kerap terjadi di sana. Akibatnya, ada sekitar 2 juta orang yang mati di bawah kekuasaan Khmer Merah. Dunia pun mengakui kekejaman Khmer Merah dan menyebut Kamboja sebagai neraka dunia. Namun, terlepas dari masa lalu yang sangat kelam, Kamboja memiliki keunikan tersendiri lho. Berikut adalah 5 fakta unik Kamboja yang perlu kalian tahu. Salah satu negara yang menampilkan bangunan di benderanya Kamboja merupakan salah satu negara yang menampilkan bangunan sebagai lambang di benderanya dan bangunan tersebut adalah Angkor Wat. Negara lain yang menampilkan bangunan di benderanya selain Kamboja adalah Afganistan. Bendera Kamboja menampilkan motif biru-merah-biru yang tersusun secara horizontal di mana bidang berwarna merah berukuran lebih besar daripada warna biru. Warna biru menyimbolkan keluarga kerajaan. Warna merah menyimbolkan negara. Warna putih pada simbol Angkor Wat menyimbolkan agama. Wah, gimana nih? Unik bukan? Angkor Wat sebagai keajaiban dunia Angkor Wat merupakan salah satu candi terbesar di dunia. Situs kuno dan bersejarah ini terdaftar sebagai warisan dunia yang dibangun pada awal abad ke-12. Perkiraan waktu pembangunan Angkor Wat adalah 30 tahun. Untuk membuat parit di sekitar kuil saja, diperkirakan 1,5 juta meter kubik pasir dan tanah harus digali. Selain itu, lebih dari 5 juta ton pasir digunakan untuk membangun kompleks kuil yang ditambang dari lokasi berjarak sekitar 40 kilometer. Pada saat Angkor Wat didirikan, tentu belum ditemukan mesin seperti yang dikenal sekarang. Kekuatan lebih dari seribu gajah dan tenaga 300 ribu pekerja adalah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada penyelesaian kompleks kuil. Awalnya, Angkor Wat didedikasikan untuk Wisnu, dewa tertinggi Hinduisme Vaisnavita. Namun, menjelang akhir abad ke-12, pengaruh agama Buddha semakin membesar sehingga Angkor Wat perlahan-lahan menjadi pusat ibadah Buddha. Setelah tahun 1432, ketika ibu kota kerajaan dipindahkan ke Penompen, Angkor Wat dirawat oleh para biksu Buddha. Karena perannya yang penting dalam agama Hindu-Buddha, UNESCO menyatakan Angkor Wat sebagai situs warisan dunia pada tahun 1992. Sejak saat itu, UNESCO telah membuat berbagai program untuk melestarikan situs dan lokasi sekitarnya. Kamboja terkenal dengan kuliner yang ekstrim. Tak hanya pemandangan alamnya yang indah, makanan yang ditawarkan di sana juga tidak biasa. Budaya kuliner di sana masih menyatu dengan alam, sehingga jejanan kaki limanya pun menjual hidangan hewan yang ditemukan sehari-hari di sana. Di Kamboja kamu akan menemukan pasar-pasar yang menyajikan kuliner ekstrim seperti reptil, serangga, dan binatang lainnya untuk dikonsumsi. Salah satu yang tidak biasa adalah olahan daging tikus yang sudah menjadi makanan umum di sana. Di Penompen, dan di beberapa wilayah di Kamboja, hidangan barbecue yang populer adalah daging tikus. Di sana, daging tikus jadi makanan sehari-hari yang bisa digoreng, direbus, hingga dipanggang. Tikus dianggap sebagai alternatif karena harganya yang cukup murah dibandingkan daging sapi. Sejak dulu, tikus barbecue atau tikus panggang dikenal sebagai jajalan kaki lima yang murah. Bahkan, kebanyakan tikus yang dijual dalam bentuk utuh lengkap dengan buntut panjangnya. Jadi jangan kaget ketika sedang berjalan-jalan di sekitar Penompen dan menemukan tikus-tikus di atas panggangan kaki lima. Hmm... Dan di Kamboja, karantula goreng menjadi makanan atau cemilan khas yang populer di sana. Penasaran ingin mencobanya? Memiliki kendaraan yang unik yaitu Tuk-Tuk. Tuk-Tuk merupakan kendaraan mirip Bajai yang beroperasi di Thailand dan Kamboja. Hal pertama yang akan kamu temui ketika tiba di Simrip atau Penompen adalah kendaraan unik tersebut yang menghiasi sudut-sudut kota. Selain menjadi transportasi bagi para wisatawan, Tuk-Tuk juga menjadi salah satu alat transportasi masyarakat Kamboja. Tertarik untuk mengunjungi Kamboja? Jadi, bagaimana? Kamu ingin pergi ke Kamboja tahun depan atau tahun ini? Itulah tadi kisah neraka dunia dan fakta unik dari negara Kamboja. Semoga bermanfaat ya. Jika kamu ada tambahan fakta unik mengenai daerah ini, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik lonceng untuk mendapatkan update terbaru seputar fakta unik dan hal menarik lainnya di dunia. Sampai ketemu di video berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!